Diduga tidak terima ditegur agar tidak merokok di dalam ruangan, seorang WNA asal Brazil mengamuk, merusak, dan menyerang warga di sebuah kafe di Uluwatu, Badung, Bali. Usai dilaporkan pemilik kafe, petugas Polsek Kota Selatan menangkap pelaku. Aksi perusakan kafe yang dilakukan seorang WNA asal Brazil beredar luas di media sosial. Tindakan melawan hukum tersebut terjadi di sebuah kafe di Jalan Uluwatu II, Kota Selatan pada Rabu lalu. Atas laporan pemilik kafe, tidak lama berselang petugas unit reskrim Polsek Kota Selatan menangkapnya di tempat indokos pelaku di kawasan Jimbaran. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengamuk hingga merusak dan menyerang warga, usai ditegur untuk tidak merokok di dalam ruangan. Saat pengamuk ia dalam pengaruh minuman keras. Untuk pernologi kejadiannya adalah warga negara asing ini sedang melaksanakan konsumsi kopi di sana. Dia duduk di dalam, kemudian dia izin untuk menggakar roko, namun diarahkan oleh karyawan duduk di smoking area. Hingga Jumat Seri pelaku masih diamankan di Polsek Kota Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Arianto Hutape yang melaporkan dari Badung, Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!